Sebagai partai yang diundang ke istana, P3 ikut membela Jokowi. Ketua DPP P3 Ahmad Baydowi menilai para presiden dan wakil presiden sebelum Jokowi juga melakukan hal serupa. P3 menilai hal itu tidak masalah asal tidak melanggar aturan hukum. Pak JK sendiri mohon maaf di 2019 kemarin menjadi tim pemenangan dari Jokowi Kiamaruf Amin. Kan juga cawe-cawe di akhir masa jabatannya. Saya kira yang terpenting tidak melanggar ketentuan berundang-undangan. Ya kalau melanggar ketentuan berundang-undangan silahkan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Presiden Jokowi Dodo menepis kritik yang menyebut dirinya telah cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik khususnya terkait penentuan Capres atau Cowapres. Jokowi menyatakan pertemuan dengan para petinggi partai politik sebatas diskusi. Cawe-cawe, oh ini diskusi aja kok cawe-cawe, diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan Capres, Capres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bulat-bulat saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Namun dalam jamuan makan malam dengan partai koalisi, Jokowi mengakui tidak mengundang partai Nasdem karena sikap politik Nasdem yang mengusung Anis. Jokowi menilai partai Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Ya memang itu tidak diundang. Kenapa Pak? Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya enggak seperti itu. PDI Perjuangan menyebut, sikap Presiden yang menunjukkan kecenderungan dukungan kepada bakal Capres adalah hal yang wajar. PDIP menilai yang tidak boleh adalah menggunakan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu. Saya kira tidak ada masalah ketika Presiden menunjukkan kecenderungan preferensi. Dan selama ini Presiden menunjukkan preferensi pada banyak calon. Pada Pak Prabowo iya, pada Pak Ganjar iya. Bahkan toko-toko yang dicalongkan jadi wakil Presiden itu saya kira tidak masalah. Tidak ada hukum yang dilanggar, tidak ada etika yang dilanggar, tidak ada regulasi yang dilanggar. Politisi Partai Nasdem Damianus Biloh mengkritik sikap berbeda Jokowi terhadap Partai Koalisi Pemerintah karena mengusung Anis Baswedan. Sikap Jokowi terhadap PDIP yang mengusung Ganjar disebut berbeda terhadap Nasdem yang mengusung Anis. Damianus menyebut tidak ada aturan kalau Partai Koalisi Pemerintah dilarang mengusung bakal Capres. Mana ada aturan yang melarang di dalam Koalisi Pemerintah mencalonkan salah satu kandidat? Kan tidak ada. Ya termasuk Partai Indonesia, PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sudah mencalonkan Pak Ganjar sebagai Presiden. Masih ada dalam Koalisi Pemerintah. Kok yang itu boleh? Kok yang ini tidak boleh? Di mana fairness-nya, di mana keadilannya. Bahkan ada yang sudah jauh-jauh sebelumnya, sudah pasang baliho di mana-mana. Presiden Republik Indonesia, 2024 Presiden Republik Indonesia. Nggak etis itu. Sudah dari setahun, dua, bahkan tiga tahun yang lalu. Selasa lalu, Jokowi mengundang enam partai politik koalisi pemerintah minus Partai Nasdem ke istana untuk jamuan makan. Pertemuan ini diklaim membahas soal pembangunan berkelanjutan. Tim Liputan, Kompas TV Pembangunan berkelanjutan 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 ber